Harga sejumlah komoditi di Pasar Mardika akhir pekan ini fluktuasi. Sejumlah kebutuhan pokok yang dijual pedagang di Pasar Mardika dalam seminggu terakhir alami kenaikan, seperti minyak goreng, bawang, tomat, cabai termasuk peras. Update harga terbaru yang dihimpun tim Demes Media Group di Pasar Mardika dan Batu Merah, Sabtu 28 September. Harga minyak goreng jenis minyak kita naik dari Rp15.000 menjadi Rp17.000 per liter. Untuk jenis Fortun Rp17.500 per liter, sedangkan Wimoli masih diangka Rp27.000 per liter. Untuk penjualan jenis minyak goreng masih belum melampaui harga ecaran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Selain minyak goreng, beras, jenis premium dan medium juga mengalami kenaikan, hanya jenis bulok yang masih dicual dengan harga Rp13.500 per kilo. Menurut Abdul, salah satu pedagang sembako di Pasar Mardika, untuk jenis bulok, stoknya mulai menipis. Sempekan belakangan ini, dirinya hanya mendapat jatah satu ton. Kenaikan dari Fortun Rp207.000 naik Rp212.000. Lalu minyak kita sudah sekarang sampai Rp17.000 per liter pencerahan. Beras medium itu tadi-tadinya Rp310.000, sekarang sudah Rp330.000. Dari satu kilo biasanya Rp14.000 sudah Rp15.000 sekarang. Sama dengan, begitu juga premium juga. Barat bulok, barat bulok sekarang ini, memang kalau barat bulok standar harganya itu saja. Rp13.500.000, karena itu memang sudah patuhkan harga dari pemerintah. Hanya, stoknya juga lagi konsum. Katakan di Mardika saja ini. Satu minggu cuma dapat satu ton. Kabarnya nanti dua minggu satu ton itu pun dapat kasih yang katakan setar. Soalnya sudah habis. Laaga, salah satu pedagang lain yang mengatakan, harga tomat juga mengalami kenaikan dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilo. Artinya, terjadi kenaikan Rp3.000 per kilo. Laaga menyebutkan tomat dan cabai rawit lumayan naiknya. Untuk yang lainnya, masih dengan harga yang stabil. Cabai dari harga Rp80.000 melambung di angka Rp120.000 per kilogram. Demikian halnya, dengan harga bawang merah sebelumnya Rp26.000 hingga Rp28.000 naik menjadi Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Bawang putih berkisar harga Rp45.000 per kilogram. Sejumlah komoditi masih terpantau stabil, seperti kentang per kilo Rp25.000, buncis Rp25.000, dan wortel Rp20.000 per kilo. Begitupun dengan sayur mayur, sawi, kangkung, dan bayam stabil di kisaran Rp10.000. Aktivitas berjualan di pasar Mardika terpantau ramai. Ratusan pedagang berjualan di tepian hingga ke badan jalan? Tak heran, kemacetan pun terjadi saat mobil-mobil angkot keluar dari dalam terminal Mardika. Terima kasih.